Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, anak-anak Bagaimana kabar kalian? Bertemu lagi dengan Bu Uma Kita akan mempelajari materi baru untuk bahasa Inggris Kita akan mempelajari Describing people Describing people, apa itu describing people? Describing itu adalah menjelaskan Mendeskripsikan people itu orang Jadi kita akan mempelajari Bagaimana cara mendeskripsikan seseorang Misalnya apakah dia tinggi, dia pendek, dia kurus, dia gemung Dia rambutnya bagaimana, dia memakai apa Itu nanti akan kita jelaskan Kita akan simak dulu video berikut ini Describing people Tall Short He is tall He is short Slim Thin Fat Plump He is thin He is fat He is fat Middle aged Old She is young She is young She is middle aged She is old She is old Beautiful Ugly She is ugly She is ugly Handsome He is handsome Hair 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 Short hair Long hair Long hair Blonde hair Dark hair Dark hair Dark hair Mustache Mustache Beard Beard Bisa ditirukan ya Boleh ditirukan bagaimana cara membacanya Ex-cuff Ex-cuff Hair band Hair band Eyes Blue eyes Blue eyes Green eyes Green eyes Brown eyes Warna matanya What does she look like? What does he look like? He Yang sebelah kanan He What does she look like? She has straight dark hair She has green eyes What does she look like? He is tall and slim He has short curly hair What does she look like? She is short and fat She has a pink hair band She has a yellow dress What does she look like? She is old She is plump She has a hex car Goodbye See you next time Oke, tadi kalian sudah menyaksikan Bagaimana videonya Kalian nanti bisa puter kembali videonya Kalau kalian masih bingung Dan disini guru akan menerangkan Sedikit tentang describing people Jadi untuk mendeskripsikan seseorang Untuk menggambarkan seseorang itu seperti apa Kita bisa mulai dengan tinggi atau pendek Seperti di gambar yang ini He is tall He He itu artinya dia laki-laki Kalau kalian menjelaskan seorang laki-laki Menggunakan kata ganti He Kalau untuk tinggi Kalian beri kata sifat tall Tall itu tinggi Short Yang sebelah ini Pendek Artinya Jadi yang satu tinggi Yang satu pendek Untuk menjelaskan seseorang Ada lagi Kurus dan gemuk He is thin Thin bisa Slim bisa Atau he is fat Fat itu bisa Atau plam juga bisa Kemudian yang selanjutnya Ini untuk rentang usia Kita bisa menjelaskan Untuk perempuan Gunakan she Kalau young Young itu berarti masih muda She is young Oh berarti dia masih muda Middle age itu artinya Rata-rata di usia pertengahan Seperti ibu-ibu Atau old Old itu tua Gunakan selalu To be-nya Jangan lupa She is Gunakan is Untuk to be Yang mengikuti kata she Oke untuk selanjutnya She is beautiful Beautiful dan ugly Beautiful itu artinya cantik Ugly itu artinya jelek Untuk menggambarkan seseorang Bisa dengan cantik Atau jelek Juga bisa Kemudian ini ada Tampan Handsome Handsome itu artinya tampan Terus ini untuk Jenis-jenis rambutnya Bisa Oh itu orangnya Rambutnya pendek Oh itu rambutnya panjang Oh itu Tidak punya rambut Alias botak Kalau short hair Long hair Palt Kemudian ada yang Berambut terang Dan berambut gelap Ada blonde Dan dark Kemudian ada Macem-macem rambut Jenis rambut Ada yang lurus Ada yang bergelombang Ada yang keriting Itu juga bisa untuk Menggambarkan Seseorang Kemudian kita bisa Juga menjelaskan Mata Mata Ada yang mungkin Bola matanya Warnanya biru Ada yang hijau Ada yang Coklat Seperti itu Tadi juga dijelaskan Dalam video ada juga Yang menjelaskan Apa yang dipakai Misalnya Menggunakan baju Berwarna kuning Atau Menggunakan Bandung Atau menggunakan Penutup kepala Skarf Dan lain sebagainya Nah Untuk Kosa katanya ini Silahkan kalian Tempelkan Kemarin kan sudah Dibagikan oleh Guru kelas kalian Masing-masing Untuk Vocabulary Kosa kata yang ada Di video tadi Ada tall Ada short Ada slim Ada thin Semacam ini Ini jangan lupa Kalian tempel Di buku Tulis bahasa inggris Kalian Kemudian kalian Jangan pelajari Jangan hanya Tempel aja Dipelajari Oh iya Yang itu artinya muda Ada beberapa Oh iya Ini beautiful Ini tulisannya Salah ya Untuk yang Cantik Cantik itu Beautiful Pakainya B bukan H Nanti diganti sendiri Nanti ditempelkan Kemudian Lembar selanjutnya Akan ada Soal Tentang Akan ada Soal Tentang Ini Oh yang ini Kita pelajari dulu Sebelumnya Lihat Kalau ada pertanyaan Would she look like Ini artinya Dia terlihat Seperti apa Kalau dia perempuan Berarti memakainya She Lihat Kalau dia perempuan Memakai She Jadi Gambarannya Anak ini Rambutnya pendek Hitam dan lurus Terus matanya Hijau Jadi She has She has Straight Dark hair Dia memiliki Rambut Yang lurus Dan hitam She has Green eyes Dia memiliki Mata yang Hijau Seperti itu Kemudian Untuk yang cowok What does He look like Jadi kalau cowok Gunakan He He is tall And slim He has Short curly hair Jadi dia itu Tinggi Dan langsing Kemudian Dia memiliki Rambut Yang pendek Dan juga Keriting Seperti itu Contohnya Nanti bisa dipelajari Sendiri Dan yang lainnya Ada yang pendek Ada yang Semacam itu Nah setelah itu Silahkan Kalian kerjakan Kamu cek Yang sesuai Dengan Gambar Contoh nomor satu Contoh nomor satu Kalian lihat Itu Ceweknya itu Rambutnya Kira-kira lurus Atau keriting Kemudian Kalian lihat Di Sebelah bagian kanan Yang ini She has Straight hair Straight Apakah dia berambut lurus Straight itu kan lurus Nanti coba lihat Di kosa katanya tadi Kalau lupa Oh berarti bukan Berarti dia Jawabannya bukan yang ini Oh she has curly hair Dia memiliki Rambut yang keriting Benar gak? Kalau benar Berarti kalian centang Pada bagian yang Kalian anggap benar Begitu seterusnya ya Dikerjakan sendiri Dicoba kerjakan sendiri Untuk describing people Demikian materi Untuk describing people Pada kesempatan kali ini Thank you so much For your attention Terima kasih atas perhatiannya See you next time Sampai jumpa Di lain waktu Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi 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 Terima kasih.